Intro Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari Permisa program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaro Dimanapun berada Mari sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan pada malam hari ini Kita datang pada Tuhan, mohon penyertaannya dalam doa Mari kita berdoa Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan baikmu pada kami semua Sehingga pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama untuk kembali membaca firmanmu Kiranya firman yang kami baca dapat menjadi petunjuk kemana kami akan melangkah selanjutnya Dalam nama Tuhan, Yesus kami sudah berdoa, amin Tema bacaan Alkitab adalah penghakiman akhir Tuhan Firman Tuhan diambil dari Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai dengan pasal 20 ayat 15 yang berbunyi demikian Lalu datanglah seorang dari ketujuh malekat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkapata kepadaku Mari kesini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur pecah bulan Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun dan aku melihat seekor perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu Yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat Binatang itu mempunyai tujuh kepala dan sepuluh tandu Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain krimisi yang dihasil dengan emas, permata, dan mutiara Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, bebel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran Lalu kata malekat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya Binatang yang berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh itu Ada pun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan Akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat Ketujuh kepala itu adalah tujuh gunung yang diatasnya perempuan itu duduk Ketujuhnya adalah juga tujuh raja, lima diantaranya sudah jatuh Yang satu dan yang lain belum datang dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu Ia sendiri adalah raja kedelapan dan namun demikian satu dari ketujuh itu dan ia menuju kepada kebinasaan Dan kesepuluh tanduk yang telah kau lihat itu adalah sepuluh raja yang belum mulai memerintah Tetapi satu jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu Mereka seia sekata kekuatan dan kekuasaan mereka mereka berikan kepada binatang itu Mereka akan berperang melawan anak domba Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka Karena ia adalah Tuhan diatas segala Tuhan dan Raja diatas segala Raja Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang Yaitu mereka yang terpanggil yang telah dipilih dan yang setia Lalu ia berkata kepadaku Semua air yang telah kau lihat Dimana wanita pelacur itu duduk Adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa Dan kesepuluh tanduk yang telah kau lihat itu Serta binatang itu akan membenci pelacur itu Dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang Dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya Dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu Sampai segala firman Allah telah digenapi Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar Yang memerintah atas Raja-Raja di bumi Kemudian daripada itu Aku melihat seorang malekat lain turun dari sorga Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya Sudah rubuh, sudah rubuh babel kota besar itu Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat Dan tempat bersembunyi semua roh najis Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya Dan Raja-Raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata Pergilah kamu, hai umatku Pergilah daripadanya Supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya Dan supaya kamu jangan turut ditimpa melapetakannya Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit Dan Allah telah mengingat segala kejahatannya Balaskanlah kepadanya Sama seperti dia juga membalaskan Dan berikanlah kepadanya dua kali lipat menurut pekerjaannya Campurkanlah baginya dua kali lipat di dalam cawan pencampurannya Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan Sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati Sebab ia berkata di dalam hatinya Aku bertahta seperti ratu Aku bukan janda Dan aku tidak akan pernah berkabung Sebab itu segala malapetakannya Dia akan datang dalam satu hari Yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan Dan ia akan dibakar dengan api Karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat Dan raja-raja di bumi Yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia Akan menangisi dan meratapinya Apabila mereka melihat asap api yang membakarnya Mereka akan berdiri jauh-jauh Karena takut akan siksaannya Dan mereka akan berkata Celaka Celaka engkau Hei kota yang besar Bubble Hei kota yang kuat Sebab dalam satu jam saja sudah berlangsung penghakimanmu Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia Sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka Yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak Permata dan mutiara Dari lenan halus dan kain ungu Dari sutra dan kain kirmisi Berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya Berbagai jenis barang dari daging Berbagai jenis barang dari kayu yang mahal Dari tembaka, besi dan pualam Kulit manis dan rempah-rempah Mangi-mangian Mur dan kemenyan Anggur Minyak Tepung halus dan gandum Lembu sapi Domba Kuda dan kereta Budak dan bahkan nyawa manusia Dan mereka akan berkata Sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu Dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu Dan tidak akan ditemukan lagi Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu Yang telah menjadi kaya oleh dia Akan berdiri jauh-jauh Karena takut akan siksaannya Dan sambil menangis dan meratap Mereka berkata Celaka, celaka Kota besar yang berpakaian lenan halus Dan kain ungu dan kain kirmisi Dan yang dihasil dengan emas Dan bermata dan mutiara Sebab dalam satu jam saja Kekayaan sebanyak itu sudah binasa Dan setiap nakoda dan pelayar Dan anak-anak kapal Dan semua orang yang mata pencariannya di laut Berdiri jauh-jauh Dan berseru Ketika mereka melihat asap api yang membakarnya Katanya Kota manakah yang sama dengan kota besar ini Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka Dan berseru Sambil menangis dan meratap Katanya Celaka, celaka Kota besar Yang olehnya semua orang Yang mempunyai kapal di laut Telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal Sebab dalam satu jam saja Ia sudah binasa Bersuka citalah atas dia Hai sorga Dan kamu Hai orang-orang kudus Rasul-rasul dan nabi-nabi Karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia Karena kamu Dan seorang malekat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu hilangan Lalu melimparkannya ke dalam laut Katanya Demikianlah babel Kota besar itu Akan dilimparkan dengan keras ke bawah Dan ia tidak akan ditemukan lagi Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi Dan peniup-peniup seruling dan sangka kalah Tidak akan kedengaran lagi di dalammu Dan seorang yang ahli dalam suatu kesenian Tidak akan ditemukan lagi di dalammu Dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan Tidak akan kedengaran lagi di dalammu Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus Dan darah semua orang yang dibunuh di bumi Kemudian daripada itu Aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga Katanya Haleluya Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita Sebab benar dan adil segala penghakimannya Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu Yang merusakkan bumi dengan percah bulannya Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu Dan untuk kedua kalinya mereka berkata Haleluya Dan memuliakan dia baik kecil maupun besar Dan pengantinya telah siap sedia Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus Lalu ia berkata kepadaku Tuliskanlah Berbahagialah mereka yang diundang ke perjemuan kawin anak tumba Katanya lagi kepadaku Perkataan ini adalah benar Perkataan-perkataan dari Allah Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia Tetapi ia berkata kepadaku Janganlah berbuat demikian Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu Yang memiliki kesaksian Yesus Sembalah Allah Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat Lalu aku melihat surga terbuka Sesungguhnya ada seekor kuda putih Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar Ia menghakimi dan berperang dengan adil Dan matanya bagaikan nyala api Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun Kecuali A sendiri Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah Dan namanya ialah Firman Allah Dan semua pasukan yang di surga mengutu dia Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus Yang putih bersih Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang Tajam yang akan memukul segala bangsa Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi Dan ia akan menemeras anggur dalam kilangan anggur Yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan Lalu aku melihat seorang malekat berdiri di dalam matahari Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit Katanya Marilah kesini dan berkumpulah untuk turut dalam perjamuan Allah Perjamuan yang besar Supaya kamu makan daging semua raja Dan daging semua panglima Dan daging semua pahlawan Dan daging semua kuda Dan daging semua penunggangnya Dan daging semua orang Baik yang merdeka maupun hamba Baik yang kecil maupun yang besar Dan aku melihat binatang itu Dan raja-raja di bumi Serta tentara-tentara mereka telah berkumpul Untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu Dan tentaranya Maka tertangkaplah binatang-binatang itu Dan bersama-sama dengan dia nabi palsu Yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya Dan dengan demikian Ia menyesatkan mereka Yang telah menerima tanda dari binatang itu Dan yang telah menyembah patungnya Keduanya dilemparkan hidup-hidup Kedalam lautan api Yang menyala-nyala oleh belerang Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang Yang keluar dari mulut penunggang kuda itu Dan semua burung kenyang oleh daging mereka Lalu aku melihat seorang malaikan turun dari surga Memegang anak kunci jurang maut Dan suatu rantai besar di tangannya Yang menangkap naga si ular tua itu Yaitu iblis dan satan Dan ia mengikatnya seribu tahun lamanya Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut Dan menutup jurang maut itu Dan memeterekannya di atasnya Supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa Sebelum berakhir masa seribu tahun itu Kemudian daripada itu Ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya Lalu aku melihat tahta Dan orang-orang yang duduk di atasnya Pada mereka diserahkan kuasa Menghakimi Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka Yang telah dipenggal kepalanya Karena kesaksian tentang Yesus Dan karena firman Allah yang Tidak menyembah binatang itu Dan patungnya Dan yang tidak juga menerima tandanya Pada dahi dan tangan mereka Dan mereka hidup kembali Memerintas biaya raja bersama-sama dengan Kristus Untuk masa seribu tahun Tetapi orang-orang yang mati Yang lain tidak bangkit Sebelum berakhir masa yang seribu tahun itu Inilah kebangkitan pertama Berbahagia dan kuduslah ia Yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu Kematian yang kedua Tidak berkuasa lagi atas mereka Tetapi mereka akan menjadi Imam-imam Allah dan Kristus Dan mereka akan memerintah sebagai raja Bersama-sama dengan dia Seribu tahun lamanya Dan setelah masa seribu tahun itu Berakhir Iblis akan dilepaskan dari penjaranya Dan ia akan pergi Menyesatkan bangsa-bangsa Pada keempat penjuru bumi Yaitu Gog dan Magog Dan mengumpulkan mereka Untuk berperang Dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi Lalu mengepung perkemaan tentara orang-orang kudus Dan kota yang dikasih itu Tetapi dari langit turunlah Api menghanguskan mereka Dan Iblis menyesatkan mereka Dilemparkan ke dalam laut Tan api dan belerang Yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu Dan mereka disiksa Siang malam sampai selama-lamanya Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar Dan dia yang duduk di atasnya Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit Dan tidak ditemukan lagi tempatnya Dan aku melihat orang-orang mati Besar dan kecil Berdiri di depan tahta itu Lalu dibuka semua kitab Dan dibuka juga sebuah kitab lain Yaitu kitab kehidupan Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu Maka laut menyerahkan orang-orang mati Yang ada di dalamnya Dan maut dan kerajaan maut Menyerahkan orang-orang mati Yang ada di dalamnya Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya Lalu maut dan kerajaan maut itu Dilemparkanlah ke dalam lautan api Itulah kematian yang kedua Lautan api Dan setiap orang yang tidak ditemukan Namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu Ia dilemparkan ke dalam lautan api Demikian sabda Tuhan Syukur kepada Allah Penghakiman akhir Tuhan Ketika kita bersalah Kita mohon belas kasih dan pengampunan Kita berdoa agar diberi toleransi Kita minta diberi kesempatan lagi Kita ingin diampuni Ketika kita tidak bersalah Kita ingin keadilan Kita ingin diperlakukan dengan adil Kita mengharapkan penghakiman diberlakukan dengan benar Dan secara tepat Penghakiman ilahi akan menjadi salah satu tindakan akhir Allah Sebelum ia masuk pada ciptaan baru Ia memiliki pengenalan dan pemahaman yang dalam Yang melebihi semua juri Mempunyai lebih banyak fakta dari hakim manapun Mempunyai lebih banyak belas kasihan dibandingkan dengan makamah agung Ia lebih bijaksana dari jaksa agung manapun Jadi, mengapa kita dipenuhi dengan ketakutan Bila kita membayangkan berdiri di hadapannya Tetika kitab itu dibuka Kita tahu bahwa ia adil Kita percaya bahwa ia mengasihi Jadi, apa masalahnya? Mungkin ketakutan akan ketidaktahuan Apa yang terjadi pada kita ketika segalanya disingkirkan? Jauh di dalam hati kita Kita tahu bahwa kita bersalah Penuh dengan ketidaksempurnaan Motivasi dan perbuatan yang salah Kita bertanya-tanya Apakah Allah benar-benar mengetahui segalanya? Akankah dia buka semuanya? Kita bukan saja menginginkan belas kasihan Tetapi juga ingin lembaran catatan yang masih bersih Kita berharap untuk memulai sesuatu yang benar-benar baru Dengan masa lalu yang dilupakan dan diampuni Kebenaran yang mengherankan dari kabar baik itu adalah Ya, benar kitab itu akan dibuka Ya, Allah mengetahui segalanya? Ya, perbuatan, motivasi, dan pemikiran kita Telah direkam dan dievaluasi Tetapi yang terpenting adalah Kristus datang, hidup, mati, dan bangkit kembali Untuk mengampuni dan membersihkan kita Penghakiman akhir itu akan adil Tidak ada hal yang tidak dinilai Tetapi saat nama kita dipanggil Yesus Kristus akan berdiri menampingi kita Dan mewakili kita dengan adil dan belas kasih Ia telah membayar harganya Menghitung nilainya Dan sekarang membebaskan kita Untuk hidup baru bersama selamanya Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi Kemenangan akhir itu begitu menyeluruh Begitu lengkapnya Terima kasih untuk Tuhan Yesus Kristus Dan pengorbanannya bagi kami Karena Kristus Penghakiman akan merupakan suatu perayaan Dan tolonglah kami hari ini Agar hidup dengan rasa syukur Atas pengampunan dan kebebasan darimu Bukan hanya hari ini saja Tapi di setiap waktu yang Tuhan masih percayakan kepada kami Biarlah kami boleh didapati Sebagai pribadi-pribadi yang setia Di hadapan Tuhan dan sesama Terima kasih untuk firman Tuhan Pada malam hari ini Dan kami bersyukur Atas kasih sayangmu Yang boleh melimpah kepada kami Dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini Terima kasih Tuhan Sebentar kami akan beristirahat Dan ampunilah kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Selamat malam, selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua Selamat malam, selamat menikmati Selamat malam, selamat menikmati Selamat malam, selamat menikmati Selamat malam, selamat menikmati